Intro Halo anak-anak kelas 2 Bertemu lagi bersama aku Fatma Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya anak-anak bagaimana kabarnya hari ini di rumah Semoga anak-anak selalu sehat ya Iya kali ini kita akan belajar bersama Bu Fatma Kalimat perintah Yuk kita mulai dengan baca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik kita lanjutkan ya Iya anak-anak tau gak apa itu kalimat perintah Iya kita belajar bersama ya hari ini Yang pertama kalimat perintah adalah kalimat yang berisi meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu Bu Fatma ulangi ya Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu Yang kedua kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru Ini ya tanda seru anak-anak atau tanda pentong Ya tanda seru atau tanda pentong Baik selanjutnya Contoh kalimat perintah Contoh kalimat perintah Disini Bu Fatma ada tiga contoh Coba kita baca ya Yang pertama Belajarlah dengan rajin Yang kedua Tutuplah pintu itu Yang ketiga Bacalah buku itu Nah dari ketiga ini Anak-anak sudah jelas ya Kalau ini adalah kalimat perintah Ada tanda apa di akhir kalimatnya Tanda seru atau pentong Baik Bagaimana anak-anak? Belajar itu menyenangkan Apa? Belajar itu menyenangkan Selanjutnya Bu Fatma punya teks Yuk kita baca ya Rukun dalam melaksanakan piket Huf, huf, huf Ina berlari menuju sekolah Hari ini Ina mendapat tugas piket Namun Ina terlambat bangun Di gerbang sekolah Ina bertemu Pak Kadir Penjaga sekolah Segera masuk ke kelas Ina Teman-temanmu sudah menunggu Baiklah Pak Jawab Ina Di kelas Yoga dan Dina sudah bekerja Ina meminta maaf pada Yoga dan Dina Yoga dan Dina Memaafkan Ina Ina Tolong bantu aku menyapu Kata Dina Baiklah Jawab Ina Ina segera membantu Dina dan Yoga Yuk kita cari tahu ya Dalam teks tersebut Ada kalimat perintah Mana ya kalimat perintah yang pertama Ini ya Segera Segera masuk ke kelas Ina Ya yang kedua Ina tolong bantu aku menyapu Ya jadi dalam teks ini Ada berapa? Dua kalimat perintah Ini Bu Fatma punya Tiga gambar Nanti coba kita cari tahu Kalimat perintah yang cocok Pada gambar tersebut Ya yang pertama Kira-kira Ini apa ya kalimat perintah yang cocok sesuai gambar Coba Ya Pasangkan bagian rodanya Vino Yang kedua Gambar ini yang cocok adalah Apa kalimat perintahnya? Gibran Siram kaca mobil bagian depan Yang ketiga ada gambar ini Coba apa yang cocok? Petik jagung yang ada di bawah Budi Iya Sudah jelas ya Dari ketiga contoh gambar Yang ada sebelumnya Semoga anak-anak Bisa memahami Apa yang disampaikan Bu Fatma Tetap semangat belajar Dari-ari rumah anak-anak Barang siapa yang menempuh jalan Untuk mencari ilmu Maka Allah memudahkan jalan Menuju surga Tetap semangat Jaga kesehatan Semoga anak-anak tetap semangat ya Sekian dari Bu Fatma Kita tutup dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati